Hai bikin mesin arum manis pakai kayu nah ini dia jadi mesinnya ini kita pakai kayu ya Hai kalau yang sebelumnya kita pakai besi ya kita udah coba pakai yang pertama pakai besi yang bolong-bolong yang kedua pakai besi segitiga Hai yang ketiga kita pakai kayu tulang paling pertama pakai kayu cuman udah di udah ditinggalin kayu pakai besi yang bolong kemudian besi situ Nah sekarang ini yang keempat berarti yang keempat balik lagi pakai kayu Hai cuman yang dulu pakai kayu enggak kayak gini ya kita dulu pakainya bearing yang enggak ada rumahnya Hai nah ini kita pakai bearing yang ada rumahnya ya Nah bearingnya itu yang double bearing ya satu rumah dua bearing jadi pemasangannya lebih mudah kita hanya memberikan baut di atas ya nggak perlu lagi kita memberikan baut di bawahnya ya jadi di bawahnya enggak ada baut cuma di bawah di atas doang itu jadi enggak perlu lurus apa enggak nih gitu ya atas sama bawah gitu ya kalau kita buatnya dua bearing terpisah gitu ya bukan kita harus lurusin atas dan bawah kalau ini ya udah udah dilurusin gitu ya tinggal kita baut doang gitu nah ini lebih mudahnya lebih mudahnya disini tapi ya ada perkurangannya juga sepenuhnya Nah terus kita pakai dinamonya ini dinamo DC kita penggeraknya pakai pandel ya pandel pakai puli juga ya kulinya dua yang di dalam di dalam juga ada puli kita pakai as 12 mili Hai nah ini bahan pakai kayu semuanya kayu semuanya dadeng besi ya enggak semuanya pakai kain kayu semua ini juga nggak tahu ya hasilnya kayak gimana dulu juga pernah yang bikin bikin pakai kayu tapi hasilnya bagus ya luar biasa nah ini sebetulnya eksperimen ya pakai double bearing makanya kita pakai kayu dulu kalau untuk sendiri juga sebetulnya enggak papa pakai kayu itu bagus gitu ya kayu bagus kayu sama besi sama aja terkadang malah bagusan kayu gitu ya hasilnya banyak gitu kalau kayu mungkin eh kurang awet gitu ya kalau besi kan pastinya lebih awet daripada kayu ya tapi tetep aja kayu ini kalau yang kayunya bagus yang keras tetep aja bisa bertahun-tahun ya nah ini kita akan coba pakai listrik ya ini dinamo DC tapi kita pakai listrik pakai alat bantuan ini kita coba tes putarannya ya mantul sih ya mantul nah ini nanti bakalan kita tes ya hasilnya kayak gimana ya pakai double bearing Hai soalnya ini mau dites sekarang belum selesai belum selesai ini untuk kompornya belum belum dipasang Hai dan ini juga udah malam ya udah jam 12 malam